Di libur panjang akhir pekan, Presiden Jokowi berserta keluarga memanfaatkan waktunya untuk berwisata kuliner di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Fahsi pertama yang didatangi keluarga Presiden Jokowi yaitu Soto Gading. Warung Soto Gading terletak di jalan Brigjen Sudiarta, kota Solo. Soto Gading menjadi menu favorit yang wajib dikunjungi saat Presiden pulang ke kota kelahirannya. Soto Gading ialah soto berkuah kental dari kaldu ayam yang benih. Bermacam lauk seperti sate usus dan paru menjadi pelengkap dalam menyadap soto yang sudah ada sejak tahun 1974 ini. Untuk menikmati kelezatan semangkuk Soto Gading, pengunjung hanya cukup membayar 10 ribu rupiah saja. Ya, kalau orang sota, saya kayaknya cocok ya, karena nggak terlalu kental, nggak terlalu sedap, akhir aja. Berikutnya di hari kedua, keluarga Presiden makan di warung ayam goreng Mbah Karto. Dalam akun Instagramnya, Presiden menyampaikan menu favorit tempat ini adalah ayam goreng dengan sambal blondo. Sambal blondo terbuat dari ampas dari hasil undapan santan kental yang dimasak. Kemudian, santan diberi cabai bawang sehingga berasa pedas dan kurih. Sambal ini pas dicocol dengan ayam goreng kampung yang hangat. Lumayan sering lah sebelum jadi wali kota, terus cipet wali kota, gubernur. Terus ini tipe-tipe-tipe sudah lima kali ini. Rumah makan ini sengaja memilih ayam kampung umur 3 bulan yang dipotong, serta bumbu baca meracikan keluarga yang membuat hasil masakannya semakin lezat. Selain makanan yang enak, di rumah makan ini juga masih menggunakan desain Jawa tradisional. Orang ini setiap harinya selalu dipadati oleh pengunjung yang ingin menikmati lezatnya ayam goreng kampung dan sambal khasnya. Asa ayamnya sendiri buri, bumbunya berasa. Selain empuk juga ada dua sambal. Yang paling istimewa sih sambal yang warna hitam. Kalau nggak salah namanya tuh sambal blondo. Itu tuh ada rasa kelapa-kelapanya gitu. Ayam goreng bakarto berdiri sejak tahun 1960-an dan telah menjadi makanan favorit presiden sejak zaman menjabat sebagai wali kota Solo. Orang ini berlokasi di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto, Sukoharjo. Nga Eka melaporkan untuk NET.